Intro Oke guys Jadi kan banyak berita simpang si Yur Cara masuk ke Jepang gimana kan Dengan regulasi yang baru Dari pengumuman pemerintah Jepang Di tanggal 11 Oktober kemarin itu Ada kebijakan baru disitu Betul betul Nah dari itu kita dari tim Nisekai yang bertugas Kita memang juga ada keperluan bisnis ke Jepang Jadi kita putuskan untuk Yaudah deh kita coba aja deh go ahead deh Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan kita ya Vi Betul sekali Oke jadi disini juga kita akan menampilkan Footage-footage ke kalian gitu Bagaimana sih cara masuk ke negara Jepang ini Dengan keadaan border yang baru dibuka ya Dengan pembukaan border terbaru saat ini 11 Oktober Dan regulasinya pun ternyata beda ya Gak kayak regulasi-regulasi sebelumnya ya Justru mempermudah orang lebih banyak yang masuk jadinya Mempermudah jika dibandingkan dengan Sebelumnya yang menggunakan RRSF itu Tapi setelah selesai masa Covid Surat RRSF itu sudah tidak lagi diperlukan Dan bisa langsung berangkat dengan Tata cara baru tentunya ya Nah salah satunya yang harus disiapkan itu apa tuh Vi? Pertama Visa sudah pasti Oh sebelum itu dong Sebelum itu download apa namanya? Yang pertama untuk keperluannya download aplikasi MySOS Ya ini kita kasih lihat di gambar ya guys ya Terus yang kedua kalian harus mempersiapkan Sertifikat vaksin tiga kali Tiga kali ya Betul Jadi mungkin yang bertanya tanya Vaksin apa aja sih yang diakui oleh pemerintah Jepang Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cek ke websitenya Ministry of Apa? Kementerian luar negerinya dan Kementerian Kesehatan mereka deh Websitenya nanti kita masukin di deskripsi ya Kita masukin di deskripsi atau kita taruh di bawah seperti running title ya Terus Kalau dari gue sih satu duanya gue Sinovac Tiga nya itu gue pakai Pfizer ya kan Betul Jadi ada kekhawatiran di gue itu Kalau vaksin gue itu bakalan ditolak di negara Jepang ini ya guys Gak boleh masuk lah atau apapun juga lah alesannya lah gitu kan Ternyata enggak guys Ternyata di website yang sudah dijelaskan tadi sebelum ini Sinovac itu termasuk dari salah satu vaksin yang diakui oleh pemerintah Jepang Betul tepat sekali Jadi update yang diakuinya pun tepat tanggal 11 Oktober kemarin Betul disitu sudah dijelaskan banget kolom-kolomnya udah jelas banget apa aja Dan disitu tertera dengan jelas Sinovac itu termasuk salah satu vaksin yang diperbolehkan masuk Tapi dengan tambahan vaksin lain Kebetulan vaksinnya gue adalah si Pfizer yang ketiganya Jadi gue diperbolehkan masuk tanpa kita berdua diperbolehkan masuk Tanpa menggunakan surat hasil swab atau PCR Jadi regulasi yang terbaru sekarang Kalian mempunyai dua opsi Jika kalian sudah vaksin tiga kali Kalian tidak perlu lagi membuktikan dengan tes negatif PCR Cuman kalau misalnya kalian baru vaksin dua kali Diharapkan mengurus surat PCR negatif itu Dan tentunya juga formatnya yang sudah ditentukan oleh Kementerian Jepang Nah jadi yang kalian harus lengkapi Pertama sebelum kalian bisa masuk lagi ke Jepang adalah Otomatis satu Passport yang masih berlaku minimal 6 bulan Kedua kalian harus bikin visa Nah visanya kalau kalian tidak mau repot Kalian bisa hubungin kita Nanti kita bantuin dengan tim dari Travel Star Value Biar diurusin Kita ada partner khusus ke mereka Terus kalian harus juga beli tiket Untuk membuktikan tiket kalian Kalau kalian sudah punya tiket untuk pulang dan pergi Terus kalian juga harus punya surat Pemuktian penginapan Kalian sudah booking hotel di mana Dengan alamat jelasnya Kalau bisa minta atau bookinglah tiket di tempat-tempat yang Minimal bintang tiga atau bintang empat Karena tiket Karena hotel-hotel itu sudah mempunyai Nama dan license terdaftar di pemerintah Betul Tapi kalau kalian misalkan pakai Airbnb atau misalkan pakai hal-hal serupa Itu kan lebih ke area pemukiman umum yang dirubah menjadi tempat bisnis Nah mereka tidak memiliki izin usaha yang tidak terdaftar di pemerintah Nah itu menjadi sedikit susah tuh Jadi gue sarankan Pilihlah hotel-hotel Banyak hotel-hotel di Jepang yang murah Hotel kapsul pun terdaftar gitu Tapi jangan Hindari dulu Airbnb untuk memudahkan kalian dan memudahkan tim di Jepang yang bertugas Terus abis itu yang paling penting Dan menurut gue ini nomor satu pentingnya Kalian itu harus download aplikasi Jepang Semacam peduli lindunginya Jepang Itu namanya MySOS Nah ada dua cara nih Kalian mau cara ribet apa cara nggak ribet Coba Lutfi jelasin cara ribetnya Jadi kalau yang ribet nih Jadi kalian mungkin download doang gitu Terus kalian terbang menuju ke sini Terus nanti kan bakal ditemuin sama Sampai di bandara kan bakal ditemuin sama petugas-petugas di bandara itu Entah Haneda atau Narita gitu Nah Kansai dari Osaka gitu Jadi kalau yang ribetnya nanti kalau kalian belum ngisi Kalian bakal dibantu dengan pihak mereka Dari petugas dari mereka Untuk input data, questionnaire, segala macem Dan juga vaksin kalian di input sama mereka Itu bakal makan waktu lama disitu Ya karena yang ngantri bukan kamu doang ya Yang ngantri kan banyak orang ya Betul, jadi kalau misalnya estimasinya ya kurang lebih Kalau misalnya kalian belum ngisi aplikasi itu Sejam ya kayaknya ya? Lebih Bisa lebih ya? Bisa 6 jam soalnya Bisa sampai 6 jam Masalahnya kan semenjak 11 Oktober Banyak yang memasukkan dokumen mereka kan Dan itu Jadi disarankan untuk My SOS ini Sesegera mungkin sebelum kalian berangkat harus diisi Tapi pastikan udah beli tiket sama penyelapan dulu ya Jadi gitu ya guys Jadi kalau lu berangkat dengan modal belum download My SOS Atau lu cuma sekedar download doang Nanti disana tetap ada petugas yang ngebantuin lu Tapi repotnya akan makan waktu lu Itu pertama Dan kedua lu harus bawa tuh dokumen-dokumennya berupa hard copy Jadi sertifikat vaksin lu harus lu fotocopy Terus tiket hotel lu harus lu fotocopy Terus tiket pesawat lu harus lu fotocopy Terus pasport lu harus lu fotocopy Terus apalagi fi Surat RSSF Kalau lu mau bawa harus lu fotocopy Terus macem-macem sih ya Jadi semua itu harus lu bawa dan lu fotocopy Jadi agak sedikit repot ya Tapi semua itu bisa lu lakukan dengan cara mudah Yaitu waktu lu di Jakarta Atau waktu lu masih di Indonesia Lu buka aja aplikasi My SOSnya Lu pindahin bahasanya ke bahasa Inggris Nanti lu ikutin Di sana tuh step by step Ikutin di sana Kalau lu gak tau cara step by stepnya Nanti kita coba tampilin kalau ada ya Tapi kalau gak ada yaudahlah Bingung juga gimana kan Jadi summary-nya aja ya Summary-nya aja gitu Nah nanti kalau layar lu masih merah Lu masih gagal Lu gak bisa masuk Ini mungkin saya jelasin summary-nya dulu ya Ya silahkan silahkan Jadi pertama-pertama Setelah kalian buka My SOS Kan diminta untuk konfirmasi segala macam Abis itu pertama itu Lu mesti Isi nomor paspor lu Nama Sama Ya tiket kalau gak salah Nah abis itu kalian bakal masuk Ini tanggal berlaku paspor Betul Terus nanti kalau udah masuk Nanti kalian isi lagi Tiga Tiga tab tuh Jadi yang pertama Kalian harus upload foto paspor kalian Yang kedua Kalian harus isi questionnaire Dari pemerintahan Jepang Dan yang ketiga Itu kalian harus Upload Apa namanya Sertifikat vaksin kalian yang tiga kali Nah kalau misalnya kalian belum tiga kali Sertakan juga Apa Bukti PCR negatif Nah setelah kalian input Jadi Awalnya kalau kalian belum isi Lainan tuh bakal warnanya merah Cuman kalau misalnya kalian udah isi ketiga-tiganya Kalau mereka udah dikonfirmasi sama Admin dari Dari pemerintahannya Nanti kalau udah biru Itu udah fix Kalian udah bisa masuk ke Jepang Nah nambahnya nih Buat kalian yang baru vaksin dua kali Kan kalian tetap harus pakai Sertifikasi dari Apa bukan sertifikasi Harus pakai surat Apa itu namanya tadi PCR negatif itu kan Nah PCR negatifnya itu Hanya yang berlaku di pihak Jepang Hanya 2 kali 24 jam ya 3 kali 24 3 kali 24 jam ya Jadi 72 jam masih diakui Jadi kalau udah lebih dari 72 jam Kalian tetap gak diterima Dan harus PCR lagi Dan di bandara Gue tidak melihat adanya Menyediakan PCR dadakan Jadi kalau memang sampai bandara Kalian PCRnya udah lewat dari 72 jam Kalian pasti direportasi pulang Sudah putar balik Sudah putar balik Iya kira-kira begitu guys Nah setelah itu selesai Gimana Vy Ya udah langsung aja masuk proses custom Terus ditanya bawa barang apa Biasalah Udah lah Terus Mandatory immigration aja Immigration biasa mandatory nya Terus abis itu Udah sih Langsung keluar ya Vy Langsung cabut Langsung ya Paling kalau bisa kalian Bawa wifi dari Indonesia Boleh Kalau bisa belum Beli sim card dulu aja di depan Iya paling beli sim card Kayak gue di depan Kan gue biasa beli sim card Kan gak mau pusing Oke guys Jadi sebelum tanggal 11 Kemarin kan Kalau mau masuk Harus menggunakan Surat RR RS FS Ya RFS Salah Susah nyebutnya ya Ini adalah surat Dari Jepangnya ya RFS Yaitu Entrance Return Follow Up System Ini harus digunakan Sebelum tanggal 11 Tapi setelah tanggal 11 Kalian udah gak perlu lagi Pake surat ini Jadi ini Dikeluarkan oleh Tour Yang bersangkutan Waktu itu Tapi sekarang udah gak Nah terus Waktu jaman lagi Waktu jamannya lagi Covid itu Visa yang multiple ini Gak bisa dipake Padahal visa multiple ini Bisa dipake terus-terusan Sampai Juni 2024 Tapi gak bisa dipake Di revoke sama mereka Jadi harus bikin visa biasa Kayak gini Nah sekarang Setelah Sudah dibuka lagi Untuk umum Visa ini jadi malah gak berlaku Disuruh balik lagi Jadi malah kesini guys Yang multiple tuh Yang merah tuh Gitu guys Terus jangan lupa Langsung download My SOS nya Masukin aplikasinya semua Disitu semua Biar beres Oke guys Jadi kira-kira Ya Lebih gampang lah Sekarang lah Lebih gak ribet Cuma memang protokolnya Lebih panjang Tapi tetep Antriannya tetep dibuat nyaman Jadi sip Jadi menurut lu Overall ribet gak Berangkatnya Enggak sama sekali Sekarang Setelah dengan regulasi yang terbaru ini Pembelian Jepang Mempermudah kita untuk bisa Vacation lagi di Jepang Oke Dan kebetulan Gue mempunyai dua visa Sekarang ya guys Jadi gue punya visa Multiple entry Dan gue punya visa biasa juga Jadinya Bisa dipakai semuanya Tapi dengan Persetujuan khusus dulu Kalau untuk multiple entry Karena multiple entry itu dibuat Gue punya itu dibuat Sebelum Jaman covid Jadi waktu kena covid kan Kena revoke Itu gak bisa dipakai sama sekali Nah abis itu gue harus Terpaksa bikin visa biasa Karena itu di revoke Nah ternyata setelah tanggal 11 Sudah diangkat Apa travel Travel Rebootnya udah diangkat Jadi udah bisa berangkat lagi Visa multiple entry nya Bisa dipakai lagi Tapi dengan persetujuan khusus Jadi harus diaktivasi lagi Di bandara Tapi saran gue Buat kalian yang punya visa multiple entry Tetep bikin visa biasa Jika kalau visa multiple entry kalian Tidak bisa dipakai Kalian bisa masuk dengan visa biasa Seperti gue Jadi gue punya dua nih guys Gitu guys Jadi buat temen-temen yang mau berangkat Gimana Langsung aja Yang pasti siapkan dokumen-dokumen kalian dulu Lengkapi dokumen-dokumen kalian Jangan lupa bawa vitamin yang banyak ya guys Ini mau masuk musim dingin soalnya Betul Jaket juga Pakaian-pakaian langan panjang Mungkin lebih tepat Daripada langan pendek Yang pasti Jangan lupa adalah apa Coba V Paling penting Paling penting nih Apa nih Vaksin Salah Bawa duit Kalau gak boleh Gak bisa jajan deh Gak bisa nongkong Gak bisa main Paling itu aja guys Jadi kalau buat temen-temen yang mau berangkat Sampai segera Sampai segera ketemu di Tokyo Atau di Osaka ya guys Oke Oke gitu aja Sampai jumpa Semoga yang mau berangkat Lancar-lancar ya Amin See you next time See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax